Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT yang masih memberikan sehat walafiat Alhamdulillah umur yang panjang semoga umur kita berkah umur yang panjang tetapi berkah Alhamdulillah amin ya rabbal alamin Salawat berserta salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad ayo baca salawat ya sama-sama iya kaya termasuk kamu juga baca salawatnya ayo salallahu ala muhammad namanya adalah salawat Jibril salallahu alaikumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sholaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barokta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim itu namanya adalah sholawat Ibrahimiyah jadi mengapa saya baca selain mendapatkan pahala dari Allah SWT yang siapa yang membaca satu sholawat pasti Allah balas 10 rahmat kata Rasulullah satu sholawat itu adalah dibalas 10 rahmat maka saya baca sholawat semoga kita semuanya besok mendapat syafaat dari Rasulullah SAW amin ya rabbal alamin kali ini ya sahabat-sahabat halo sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya dimana saja baik di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi Taiwan di Aceh dan dimana saja yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya semoga Allah SWT membalasnya ya termasuk orang yang andil dakwah maka yang belum subscribe yang ketemu channel ini di subscribe dulu di share dan di like ya karena yang mendukung channel ini ya saya yakin adalah termasuk mendukung dakwah karena channel ini selain religi khususnya ya pada khususnya menerangkan tentang sholawat mensiarkan mengenai sholawat yang lain ada juga tapi yang banyak adalah mengenai sholawat keberkahan sholawat keajaiban sholawat cara-cara membaca sholawat nah itu ya maka yang yang sudah mendukung kami ucapkan terima kasih semoga Allah SWT memberikan sehat walafiat panjang umur berkah rezekinya yang masih punya hutang semoga hutangnya cepat lunas amin ya robbal alamin dan juga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah anaknya menjadi anak yang sholah dan sholika amin ya robbal alamin ya baiklah saya disini akan membacakan kisah ya kisah dari seorang guru honor ada seorang guru honor yang dia menceritakan kepada kami ya kepada kami dia adalah tidak mau saya sebutkan namanya ya selain dia itu diangkat menjadi guru P3K guru menjadi P3K menjadi guru ASN menjadi guru negeri gitu lah tibanya ya jadi memang dia sudah mengabdi tetapi dia adalah selalu istiqomah membaca sholawat nah ini yang dikisahkan yang baru-baru ini memang dia pertama bersyukur karena dengan berkah membaca sholawat dia akhirnya yaitu diberikan Allah dengan keberkan membaca sholawat dia diangkat menjadi guru ASN kisah yang kedua selain dia menjadi guru ASN dia pernah bilang sama saya namanya saja guru honor ya Allah mazali ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad ya saya sendiri mengalami ya namanya guru honor itu kan ya pengabdian ya memang namanya guru tetapi pengabdian yang banyak honornya gajinya itu ya tidak seberapa bisa dikatakan seperti itu tapi dia sabar selalu mendawamkan sholawat saya juga sudah pernah mengalami namanya guru honor itu saya mengalami menjadi menghonor ini 10 tahun tapi Alhamdulillah dengan tabah dan dengan apa itu mendawamkan sholawat dengan tetap melaksanakan kewasiban kita baiklah kita lanjutkan jadi panjang nanti ceritanya seperti ini guru itu dia butuh untuk membayar membayar kalau tidak salah itu kisahnya itu membayar listrik mau membayar listrik memang listriknya itu kebetulan itu banyak membayarnya mungkin sampai 2 bulan ini 400 ribu butuh uang 400 ribu dia adalah tetap membaca sholawat tetap apa itu sudah usaha kesana kemari tidak ada akhirnya dia pasrah dengan Allah dengan berdoa dengan mendawamkan sholawat tahunya dia itu dapat panggilan mendampingi anak yang mau ujian mau ngeles privat mendampingi kemudian memang dia jadi guru privat itu pada anak tersebut itu tidak sekali dua kali memang tiap seminggu sekali itu dia mendampingi dia belajar didampingi jadi guru privat kemudian suatu hari ya pas dia butuh duit itu taunya itu mau pamit pulang oleh orang tuanya bilang ini ada sedikit merupakan bingkisan atau kenang-kenangan selain kue sampai di rumah setelah dibuka amplopnya ada amplopnya kalau guru zaman dulu itu sekarang pun mungkin seperti itu dikasih amplop itu tidak terus dibuka dibuka sampai di rumah setelah dibuka ternyata isinya isi amplop itu 350 Alhamdulillah kata guru itu dia butuh uang 400 ini adalah sudah dapat uang 350 berarti kurang 50 Alhamdulillah kemudian kata istrinya bang tadi juga ada orang yang mengantar bingkisan ini karena dalam rangka memberikan hadiah kalau guru itu Alhamdulillah kalau dalam hari-hari besar anaknya ulang tahun kemudian hari-hari besar hari raya itu memang dapat bingkisan itu adalah menjelang hari raya korban dia adalah mendapat bingkisan dia pesan sama istrinya bilang sama istrinya ini ada juga bang yang ngirim nanti orang tua siapa ini tadi ada namanya di dalam ya bukalah setelah dibuka dia adalah istrinya Alhamdulillah bang gitu kata istrinya ditanya ada apa itu kok mengejutkan itu bang ternyata ini ada amplop juga Alhamdulillah ya lah enggak apa-apa buka saja setelah dibuka isinya adalah 400 ribu subhanallah kata beliau 400 ribu berarti dia terima dua amplop tadi sudah 750 ribu subhanallah Allah mas'ala ala sayyitina muqamad wa ala ala sayyitina muqamad padahal dia butuh uang tadi adalah 700 ribu lah ini sudah dapat uang butuh uang 400 ribu ini sudah dapat uang 750 ribu Allah mas'ala sayyitina muqamad itulah keberkahan dari membaca sholat sholawat al-fatih ya itu itu yang diceritakan oleh guru honor tadi ya berkah dari membaca sholawat itulah apa itu dia berarti malah lebih yang diminta oleh beliau doanya adalah minta kepada Allah uang 400 ribu diberikan Allah adalah 750 ribu subhanallah ya Allah mas'ala ala sayyitina muqamad wa ala ala sayyitina muqamad ya itulah kisah keajaiban keberkaan seseorang yang telah mendawamkan sholawat maka kepada kawan-kawan semuanya yang sudah mendawamkan sholawat belum juga kunjung doanya ya itu yakinlah ya yakin bahwa Allah tetap akan mengabulkan doanya akan mengijabah doanya ada pun waktunya ya ditunggu saja ditunggu ya karena Allah itu jangankan sudah memohon belum memohon saja dan seperti guru owner tadi dia minta 400 ternyata diberikan uang 750 subhanallah semoga dengan kisah ini ya memberikan motivasi kepada kawan-kawan semuanya yang sudah mendawamkan sholawat ya yakin dan sabar kita kita tidak bisa menghitung tidak bisa memaksa memaksa Allah supaya dapat tidak tetapi kita yakin bahwa Allah akan mengijabah seluruh doa-doa kita ya demikian ya kisah yang sedikit ini ya kita semakin semangat dalam membaca sholawat Allah kemudian yang terakhir bagi kawan-kawan yang punya kisah keajaiban keberkahan membaca sholawat dan yang akan memasuk grup ya akan masuk grup ke sholawat silahkan ya silahkan grup tidak membayar masuk grup itu tidak membayar syaratnya hanya kirim nama kirim nomor WA dan syarat yang terakhir mengikuti jamaah yang sudah ditentukan oleh oleh apa itu grup sholawat jibril itu jangan hanya daftar saja tetapi tidak ada mengikuti jamaah ya demikian supaya dimasukkan ke 0812 7515 4442 0812 7515 4442 thank you very much see you next time semoga hajat hajat kawan-kawan semuanya sahabat-sahabat semuanya cepat diijabah oleh Allah SWT amin ya robbal amin saya sudah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.